Intro Kepolisian daerah Jawa Barat berserta jajaran melakukan persiapan terakhir Jelang pertandingan Persib Bandung menjamu Persija Jakarta dari Stadion Gelora-Buglora Bandung Lautan Api atau GBLA E-overbasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MGN Ada Rifki Navis Basya dari Bandung, Jawa Barat Rifki jelang laga Big Match Persib versus Persija Bagaimana dengan pengamatan di Stadion GBLA? Berapa persoalan yang diterunkan? Ya, selamat pagi, Febron, dan juga M.J. Listeners Meski tidak akan dihadiri oleh supporter Persija Jakarta atau di Jekmania Polisian daerah Jawa Barat tetap melakukan penjagaan ketat Saat laga tunda Persib Bandung versus Persija hari ini Pukul 15.30 di Stadion Gelora, Bandung Lautan Api Dan sebanyak 1.700 persoalan dikerahkan Penggabungan dari Polres Tades Bandung dan juga Polda Jabar Namun yang berbeda adalah Polda Jabar pastikan tidak akan ada polisi yang berjaga di dalam stadion Pada saat jalannya pertandingan Ini mengacu pada peraturan polisi nomor 10 tahun 2022 Di mana polisi hanya bersiaga di ring 2 dan ring 3 Atau area luar dan juga menuju stadion Hal tersebut merupakan hasil evaluasi di atas tragedi Di kanjuran malah beberapa waktu ke belakang Nantinya pengamanan di dalam stadion akan diserahkan kepada pihak penyelenggara pertandingan Persib Di mana Pantel mempunyai wewenang dalam pengamanan di dalam stadion Dengan menerjunkan petugas steward Ini juga merupakan pertama kali di Liga Sepak Bola Indonesia Sebuah pertandingan menggunakan steward tanpa personal polisi di area dalam stadion Namun apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan Kepolisian juga bisa bertindak Dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak Pantel untuk masuk ke dalam ring 1 Polisi akan fokus melakukan pengamanan di luar stadion Dan juga jalan menuju stadion Penyekatan dan pemeriksaan tiket juga akan tetap dilakukan Dan bagi supporter yang diberpoliskan datang Hanya supporter dari Persib Bandung saja Tanpa diperbolehkannya supporter dari Persija Jakarta Dan juga selain melakukan pengawalan dan pengamanan untuk supporter Polisian juga akan melakukan pengawalan ketat terhadap tim Persija Mulai dari hotel hingga stadion dan pulang kembali Kemarin Jelang Laga, Polda Jawa Barat juga sudah menggelar simulasi pengamanan pertandingan Dan kondisi saat ini di area stadion Gelora Bandung Lautan Api Memang sudah dilakukan sterilisasi di area Penyekatan juga telah dilakukan polisi Dan memang laga Big Match Persib Persija ini Ini merupakan laga tunda yang seharusnya digelar pada tanggal 2 Oktober 2022 lalu Sehingga memang antusiasme dari penonton Apapun supporter Persib Bandung Memang sangat besar dan tinggi antusiasmenya Baik, Rifki Kemudian tepatnya pukul berapa pertandingan ini akan digelar Dan apakah nanti akan ada rekaya Solalin yang dilakukan? Ya untuk pertandingan sendiri memang akan dijadwalkan digelar pada pukul 15.30 Dan jajaran kepolisian daerah Jawa Barat dan juga Polis Tabis Bandung Terus mematalkan persiapan jelang digelarnya laga Big Match ini Dan persiapan dilakukan melalui tactical floor game Untuk membagi tugas dan fungsi masing-masing satuan Baik sebelum maupun sesudah pertandingan Selain memastikan polisi tidak melakukan penjagaan di dalam stadion pertandingan Juga dipersiapkan skema pengamanan di bagian pintu masuk penonton Untuk mengantisipasi supporter yang tidak memiliki tiket masuk ke dalam stadion Selain itu juga kepolisian menyiapkan beberapa angka Mengastadai masuknya benda-benda berbahaya Seperti flare, petasan dan juga benda tajam Yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan Hal ini menjadi syarat yang harus dipatuhi penonton Terutama demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan Meskipun laga kali ini hanya dihadiri pendukung tuan rumah Persib Bandung Tanpa adanya pendukung dari tim Persija Jakarta Namun selain teknis pengamanan penonton di kawasan stadion Kepolisian juga fokus melakukan pengaturan lalu lintas Agar tidak terjadi kemacetan Mengingat laga tersebut akan dihadiri oleh 26.000 supporter Persib Sesuai dengan jumlah tiket yang terjual pada saat sebelum laga ini ditunda Dan Polestabes Bandung juga akan berkoordinasi dengan Disub Kota Bandung untuk menutup sementara Akses jalan menuju Masjid Al-Jabar Yang belakangan ini memang ramai didatangkan oleh para usatawan Tugas gabungan kepolisian bersama Disub Melakukan penyekatan di sejumlah tiket jalan Menuju stadion gelora Bandung gautan api Yakni di kawasan Cimentrang, Masjid Al-Jabar Dan juga Darwati, Bidibage Di pos penyekatan tersebut Polisi akan memeriksa kendaraan para supporter Ataupun warga yang hendak menuju ke stadion Para supporter ataupun warga yang tidak bisa menunjukkan tiket pertandingan Dilahkan masuk dan diputar balikan kembali Karena area stadion sejak pukul 6 pagi Sudah steril dan aktivitas warga Yang hanya memiliki tiket yang boleh berada di area stadion gelora Bandung gautan api Demikian amat kami laporkan kembali ke Riefky Brand Baik, terima kasih atas laporan Anda Jurnal SMGN Riefky Navis dari Bandung, Jawa Barat Salam sehat, selamat kembali bertugas, Riefky Terima kasih atas laporan Anda Terima kasih.